Intro Saudara 4 siswa inklusi mengikuti ujian nasional berbasis komputer UNBK hari pertama di SMK Negeri 6 Surabaya, Senin siang kemarin. Meski memiliki keterbatasan slow learner atau lamban dalam belajar, keempat siswa ini tetap dapat mengikuti UNBK dengan lancar. Empat siswa inklusi tersebut berasal dari jurusan Tata Buga dan Kecantikan SMK Negeri 6 Surabaya. Meski memiliki slow learner dan gerahi taringan, mereka mengikuti UNBK dengan lancar di bawah pendampingan khusus guru pembina. Dari 15 siswa inklusi di SMK Negeri 6 Surabaya, hanya 4 orang yang diizinkan mengikuti UNBK bersama siswa reguler lain. Sedikitnya terdapat 822 siswa termasuk di dalamnya siswa inklusi yang mengikuti UNBK. Mereka terbagi dalam 3 sesi ujian di SMKN 6 Surabaya. UNBK tingkat SMK ini berlangsung dari tanggal 25 Maret hingga 29 Maret mendatang. UNBK tingkat SMK Negeri 6 Surabaya Ujian Bahasa Malaysia di mana? Ya belajar. Belajar? Tidak kira yang paling susah apa? Ya matematika. Matematika. Kenapa? Susah dipahami dan kayak belajar itu angkanya itu hasilnya. Dan paling susah. Tapi optimis ya bisa menulis ini ya? Insya Allah. Terima kasih.